Intro Salam Pimpong Untuk kali ini The Dr. Pimpong akan membahas Dan membalas Pertanyaan-pertanyaan yang ada Dari para penggemarnya Program ini dinamai Q&A Question and Answer Tapi tetap jangan lupa Klik Tekan klik Comment Dan subscribe Ini banyak pertanyaan dari Para mungkin orang tua Pelatih dan anak-anak Yang kebetulan pemula Dan banyak menanyakan soal Bet maupun karet Apa yang ideal Untuk pemain Nah nanti bersambung ini akan bersambung dengan soal karet Secara gas besar akan saya terangkan Oke Pertanyaan kedua ini dari Bapak Gus RWD Pertanyaannya adalah Pada saat block attack Atau block push Sebaiknya posisi bat tertutup Atau terbuka Untuk menjawab ini Jawabannya adalah Sangat tergantung Bula lawan apa ini Bula lawan pop spin Atau bat spin Atau side spin Atau no spin Itu sangat Sangat tergantung Dari bola lawan Kalau Makin keras Spinnya dari lawan Top spin ini Batnya Makin menunduk Makin no spin Batnya makin terbuka Nah kursus Yang namanya block Ini penggantung tentang block Block ini adalah suatu momentum Bertahan Di dalam pemain serang Ada pun pemain bertahan Bertahannya adalah dengan cok Baik kiri maupun kanan Nah block ini dalam pemain serang Termasuk bertahan Block biasa Normal block Namanya block Baik forehand Baik forehand Maupun backhand Nah jadi Block ini sangat tergantung Dari bola lawan Kalau lawan Post spin keras Paling tertutup Tergantung juga Dari bat kita sendiri Kalau bat kita bintik Bintiknya juga tergantung Bintik pendek Bintik sedang Atau bintik panjang Kalau bat bintik Bulat post spin Apapun Bulat back spin Apapun Pengembalian bisa biasa saja Asal kembali Itu bulat kan Nah beda dengan Bat Dengan Pemple in Itu yang masih akan susah Benar-benar kalau pemple in Post spinnya keras Kita makin tertutup Itu kira-kira jawaban Terima kasih kerana cong�� Terima kasih kerana menonton ! Terima kasih.